Pagi-pagi sekali Ki Ageng sudah pergi bersama Maya. Perjalanan panjang yang dilalui Maya dan Ki Ageng membuat Maya kelelahan hingga mau tak mau Ki Ageng harus berhenti beberapa kali. Saat matahari dipucuk kepala, akhirnya mereka sampai juga ke tempat tujuan. Ki Ageng membawa Maya ke sebuah sungai yang terdapat bebatuan besar dan di pinggir sungai tersebut ada satu pohon yang sangat tinggi dan besar. Maya bergidik ngeri saat ia melihat ada sebuah makam tua berada tepat di bawah pohon besar itu ditambah suasana yang terasa hening, tenang dan sunyi tak memungkiri bulu kuduknya merinding. Jangan takut dan khawatir, nak. Inilah langkah awal untuk pembalasan dendammu. Ucap Ki Ageng meyakinkan Maya. Baik Ki Ageng. Seru Maya. Ki Ageng tersenyum lebar lalu membawa Maya naik ke batu besar yang berada di tengah sungai dan ia memerintahkan Maya untuk duduk bersila, meletakkan kedua tangan di atas paha dengan posisi telapak tangan terbuka ke atas sembari mempertemukan jari telunjuk dan ibu jari. Sekarang atur nafasmu lalu pejamkan matamu. Kita akan memulainya. Ujar Ki Ageng dan Maya mengangguk. Setelah meditasi selesai, Ki Ageng lalu memerintahkan Maya untuk mandi di pinggiran sungai. Dengan sabar Ki Ageng selalu menenangkan Maya yang terkadang masih merasa takut. Ia meyakinkan gadis ini bahwa dia harus menuntut ilmu agar bisa membalas dendam atas kematian ibunya. Buatlah orang yang sudah membuatmu menderita merasakan sakit lebih dari apa yang kau rasakan sampai mereka sendirilah yang akan meminta ajalnya sendiri. Maya, apakah kau siap untuk langkah selanjutnya? Aku siap. Ki, aku akan melakukan apapun asal itu bisa membalaskan dendamku, ucap Maya. Tatapannya begitu dalam tapi tidak ada senyum di wajahnya. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi dari sini. Ajak Ki Ageng. Kemana, Ki? Tanya Maya. Kekuburan tua desa ini, jawab Ki Ageng. Perjalanan menuju perkebunan warga yang sangat sepi, bahkan saat ini matahari sudah condong ke barat. Sengaja Ki Ageng tidak menggendong gadis ini agar ia melatih kekuatannya. Perjalanan menuju pemakan tua yang ada di desa tersebut yang sudah lama tidak dikunjungi orang. Semak belukar yang menghalangi perjalanan mereka sesekali ditebas Ki Ageng untuk membuka jalan. Aki, apakah masih jauh? Tanya Maya dengan nafas tersengal-sengal. Tanya Maya dengan nafas tersengal-sengal. Segala sesuatu yang ingin kau miliki harus kau dapatkan dengan perjuangan. Maya harus kuat, semua demi ibu. Maya menganggukan kepalanya. Tekadnya sudah bulat. Gadis ini kembali melanjutkan perjalanan yang sudah mulai gelap. Ki Ageng menghidupkan obor yang sengaja ia bawa sebagai bekal di perjalanan. Hingga pada akhirnya, Ki Ageng dan Maya sampai di makam tua tersebut. Tidak ingin membuang waktu, Ki Ageng langsung menyiapkan sesajian untuk ritual malam ini. Aroma kemenyan dan dupa bercampur menjadi satu, hembusan angin yang semula landai mulai berhembus dengan kencang. Suara binatang malam terdengar sangat berisik membuat Maya ketakutan. Maya, gadis ini duduk di samping Ki Ageng yang sedang membaca mantra sebagai ritual pembuka malam ini. Terdengar suara lolongan anjing yang entah dari mana asalnya, sesekali Maya mencium aroma busuk dan wawangian bunga yang datang silih berganti menusuk indera penciumannya. Tiba-tiba saja Ki Ageng menancapkan goloknya ke atas tanah, gemuruh angin membuat pepohonan bergoyang dengan sangat kencang. Pelan tapi pasti, Ki Ageng menggali tanah tersebut, lalu ia ambil sekepal tanah kuburan tersebut. Maya, bangun! Berulang kali Ki Ageng membangunkan Maya, pada akhirnya gadis ini bangun juga. Ada apa, Ki? Makan tanah kuburan ini! Titah Ki Ageng membuat Maya terdiam mendengarnya. Cepat Maya, kita harus pulang sebelum subuh tiba! Maya mengangguk dengan perasaan ragu gadis kecil ini langsung memakan tanah kuburan tersebut lalu minum air yang sudah dibacakan mantra. Ki Ageng tersenyum melihatnya. Ia menepuk pucuk kepala Maya dengan perasaan bangga. Tidurlah lagi, nak! Aki akan menggendongmu di perjalanan pulang ini! Ucap Ki Ageng lalu mengemasi peralatan ritualnya. Setelah beres, Ki Ageng langsung menggendong Maya di punggung belakang dengan satu buah obor yang akan menemani perjalanan pulangnya malam ini. Sengaja Maya dibuat tidur agar ia tidak melihat makhluk menyeramkan yang hadir menemani perjalanan pulang malam ini. Menyingkirlah! Jangan halangi jalanku! Usir Ki Ageng pada sosok makhluk tanpa kepala. Setiap sosok tak kasat mata yang berpapasan dengan Ki Ageng, tidak satu pun yang berani mengganggu Ki Ageng. Segala macam rupa makhluk estrel tak membuat Ki Ageng merasa takut karena ia sudah terbiasa bertemu dengan mereka. Tepat pukul satu dini hari, Ki Ageng dan Maya sudah sampai di gubu kehidupan mereka. Nyai Suti langsung membangunkan Maya, memandikan gadis ini lalu menidurkannya kembali. Sedangkan Ki Ageng saat ini tengah duduk di depan gubuk sembari menata bulan malam yang sedikit redup. Hi! Gumam suara mengejutkan Ki Ageng. Ternyata yang datang sosok Ratmi, tubuhnya penuh darah melayang-layang di udara. Sebenarnya Maya masih memiliki seorang nenek dan dua orang bibi dari sebelah ayahnya. Ucap Ratmi memberitahu. Lalu kenapa kau mengantar anakmu kepadaku? Kenapa tidak kau antar kepada mereka? Tanya Ki Ageng yang merasa heran. Mereka telah merampas rumah kami. Segala harta peninggalan suamiku diambil semua bahkan tidak ada sisa untuk Maya. Kalau begitu, Maya harus membalas perbuatan mereka semua. Ucap Ki Ageng tegas. Ratmi tersenyum kepada Ki Ageng lalu menghilang dalam gelapnya malam. Asap rokok terlihat mengepul menemani malam Ki Ageng. Tidak ada rasa lelah dalam diri lelaki empat puluh tahun ini. Masuklah. Ki, kau harus beristirahat. Kau tegur Nyai Suti. Ki Ageng tidak membantah. Ia matikan rokoknya kemudian masuk ke dalam gubuk yang tak ada harta benda yang berharga di dalamnya. Banyak yang melukai anak ini. Dia harus membalas semua yang menyakitinya. Ucap Ki Ageng sembari membelai rambut panjang Maya. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Sahut Nyai Suti. Padahal Ki Ageng bisa saja mengirim santet kepada Waluyu dan kedua anak buahnya hanya saja ia ingin Maya yang membalas sendiri perbuatan mereka. Maya yang tahu rasa sakitnya dan-dan dia melihat semua yang terjadi maka biarlah dia yang membalas semua kejahatan ini. Ucap Ki Ageng pada istrinya. Ya, aku setuju. Seru Nyai Suti. Tidurlah. Suami istri ini pun mulai memejamkan mata karena besok mereka harus bekerja sebab ada Maya yang harus dicukupi kebutuhannya. Pagi ini digubuki Ageng kedatangan Darno yang memintanya untuk membantu memanen hasil kebun miliknya. Dengan senang hati Ki Ageng menerima pekerjaan dari Darno. Mereka berdua pergi bersama-sama ke kebun milik Darno. Sementara Nyai Suti selepas kepergian Ki Ageng mengajak Maya pergi ke pasar yang berada di desa. Berbekal uang pemberian dari Ki Ageng, Nyai Suti membelikan Maya beberapa pakaian dan kebutuhan lainnya. Maya merasa sangat senang. Hingga siang hari barulah mereka pulang, Nyai Suti langsung pergi ke dapur untuk memasak makanan sebelum Ki Ageng pulang. Tengah sibuk memasak, Nyai Suti dikejutkan dengan suara tangisan histeris dari Maya. Buru-buru ia pergi ke kamar dan menghampiri Maya yang saat ini tengah menangis sambil menutup kedua matanya dengan tangan. Maya, ada apa? Tanya Nyai Suti. Nyai, itu, itu. Maya terus menunjuk ke atas lemari tua yang berada di belakang Nyai Suti. Nyai Suti langsung menoleh ke belakang yang ternyata ada sosok wanita tua berwajah rata dengan lidah panjang menjulur. Oh, tidak apa-apa. Seru Nyai Suti lalu menghampiri Maya. Mulai sekarang kau tidak usah takut karena mereka akan menjadi temanmu. Maya, sekarang kau bisa melihat makhluk tak kasat mata. Ucap Nyai Suti menjelaskan. Maksud Nyai, aku bisa melihat hantu? Tanya Maya memperjelas. Nyai Suti menjawab dengan anggukan. Ia pun mengajak Maya keluar dari gubuk melalui pintu belakang yang menghadap langsung ke kahutan lebat yang konon katanya menjadi rumah bagi siluman kera. Apa yang kau lihat, Maya? Tanya Nyai Suti. Wajah Maya tampak pucat. Gadis ini belum terbiasa dengan apa yang ia lihat. Banyak sosok tak kasat mata dengan berbagai macam rupa dan wujud yang dilihat Maya. Kenapa mereka semua menyeramkan? Tanya mata dengan bibir gemetaran. Tidak apa-apa. Mereka semua teman Aki. Kelak, mereka akan membantumu untuk membalas dendam. Ucap Nyai Suti. Yang ada di dalam penglihatan Maya banyak sekali sosok yang sangat menyeramkan. Ada kuntilanak, pocong, genderu, bahkan berbagai macam siluman juga ada di sana. Jangan takut. Mereka tidak akan mengganggumu. Ucap Nyai Suti. Wanita ini mengajak Maya masuk ke dalam gubuk. Dalam hati gadis ini benar-benar merasa takut sampai wajahnya pucat. Nyai Suti mengambil segelas air putih lalu ia bacakan matra. Setelah itu, ia meminta Maya untuk meminumnya. Setelah beberapa saat, Maya mulai merasakan ketenangan dan tubuhnya tidak gemetaran lagi. Ia kembali melihat sosok yang ada di dekat lemari. Tapi kali ini sikap Maya tampak biasa saja tidak ada ketakutan dalam dirinya. Pergilah bermain. Titah Nyai Suti. Nyai akan memasak untuk makan siang sebelum Aki pulang. Maya menjawab dengan anggukan. Gadis ini main dengan kera peliharaan Ki Ageng dan Nyai Suti. Sebenarnya Nyai Suti tidak melarang Maya untuk bermain dengan anak-anak yang ada di desa ini hanya saja saya ia tidak menolak. Maya sudah terbiasa bermain seorang diri. Ia merasa takut jika teman-temannya sama seperti anak-anak di desanya yang selalu menghina dan mengejek Maya. Hingga pada akhirnya, saat Maya mulai beranjak remaja, lebih tepatnya usia Maya saat ini sudah 14 tahun. Kejadian 5 tahun yang lalu menimpa dirinya masih membekas di hati dan ingatan yang terkadang membuat Maya semakin bersemangat untuk membalas dendam. Wajah Waluyu dan kedua anak buahnya adalah wajah-wajah yang harus berakhir sama seperti ibunya. Ditambah lagi Maya mengingat perlakuan keluarga dari sang ayah yang membuang ia dan ibunya. Maya, ini ada kera untukmu, ucap Ki Ageng yang baru saja pulang dari berburu. Terima kasih, Ki. Maya mengambil kera jantan yang ada di tangan Ki Ageng lalu membawanya ke belakang gubuk. Diambilnya sebelah golok, lalu Maya tebas leher kera tersebut, kemudian darahnya ia tampung di wadah yang terbuat dari tempurung kelapa. Setelah tertampung penuh, darah tersebut Maya beri perasan jeruk nipis lalu ia minum sampai habis. Darah segar berbau amis. Setiap satu bulan sekali Maya harus meminum darah kera hasil berburu Ki Ageng. Tubuh kera yang sudah terpisah dengan kepala tidak ia biarkan menganggur begitu saja. Seperti biasa Maya akan menguliti daging kera tersebut lalu ia panggang sebagai hidangan makan malam ini. Apa yang kau rasakan Maya? Tanya Ki Ageng. Aku merasa tubuhku segar. Jawab Maya. Sorot mata gadis ini tajam. Lima tahun ia hidup di bawah asuhan Ki Ageng dan Nyai Suti. Selama itu juga ia diajari berbagai macam ilmu hitam. Maya, gadis empat belas tahun yang sudah melakukan berbagai macam ritual mengabdi pada setan. Gadis ini tumbuh dalam dunia gelap diliputi dendam yang akan segera ia balaskan. Nikmati hidanganmu malam ini, Maya. Ucap Nyai Suti lalu menyediakan satu kendi air. Hidangan makan malam ini ada daging kera panggang beserta kembang tujuh rupa, telur ayam kampung dan nasi ketan. Semua Maya makan sampai habis. Cara makan Maya terlibat sangat rakus, tapi gadis ini tidak sadar pada dirinya sendiri. Maya, besok malam bulan purnama. Kau akan pergi bersama Ki ke goa yang ada di atas perbukitan sana. Ucap Ki Ageng memberitahu. Baiki, jawab Maya. Malam ini gelap, niat hati ingin beristirahat, tapi Ki Ageng justru mendapatkan tamu dari kota. Seorang pria paruh baya yang meminta Ki Ageng untuk menyantet rekan bisnis yang sudah menipunya. Berapa maharnya, Ki? Tanya pria yang biasa dipanggil Herman. Satu ekor kambing saja, tapi betina. Jawab Ki Ageng. Baiki, besok saya akan datang kembali dengan membawa pesanan kambing aki. Ucapnya. Herman, pria ini meninggalkan selembar foto dan sedikit uang untuk Ki Ageng. Urusan santet-menyantet sudah biasa ia lakukan sejak muda dulu karena Ki Ageng suka berburu ilmu hitam. Maya, ada tugas baru untukmu. Demi menjajal ilmumu, kau harus bisa menyantet orang yang ada di foto ini. Ucap Ki Ageng. Dibuat mati? Tanya Maya yang tak berhati. Yah, dibuat mati. Jawab Ki Ageng. Hati dan akal gadis ini telah kental dengan ilmu hitam. Jiwanya telah berpadu pada alam liar yang menyeramkan. Maya mengambil selembar foto tersebut lalu duduk di dekat perapian. Ruangan yang berukuran 2x2 meter menjadi tempat ritual. aroma kemenyan bercampur dupa sungguh menyengat indera penciuman. Sedikit garam ditaburkan di atas bara api agar menyala sesuai dengan apa yang diinginkan. Bunga tujuh rupa tidak pernah ketinggalan. Santet yang akan dilakukan Maya malam ini menggunakan media tikus. Mampus kau! Serunya dengan mata merah penuh amarah. Maya tertawa kala ia memanggang sebuah jarum yang berukuran besar di atas api sesajen. Setelah jarum itu panas, ia tusukan pada tikus yang ada di genggam tangan. Cicitan tikus tersebut terdengar begitu memilukan, tapi Maya tidak memiliki rasa belas kasihan. Waluyo, tunggu aku pulang! Ucap gadis 14 tahun ini. Maya, gadis ini membuang tikus yang penuh dengan luka ke sungai yang berada di pinggir hutan. Tengah malam seperti ini seharusnya ia beristirahat, tapi Maya lebih memilih duduk di tepi sungai sambil memperhatikan makhluk-makhluk menyeramkan yang sesekali menyapa Maya. Mereka adalah teman tak kasat mata, sudah biasa hidup berdampingan dengan Maya yang sejak lima tahun lalu mata batinnya dibuka kiageng. A'argih! Jerit Maya penuh emosi. Gadis ini mengepalkan kedua tangannya kalau mengingat kejadian di tengah hutan yang merenggut nyawa ibunya. Ibu, tunggu aku yang akan membalaskan dendam ibu. Dendam kita yang sudah membuat aku hidup menderita sebatang kara. Ucap Maya penuh emosi. Maya tumbuh sebagai anak desa yang tidak memiliki latar pendidikan apapun termasuk agama. Ia hanya bisa baca tulis itu pun Nyai Suti yang mengajarinya. Hidup dalam lingkaran kesesatan membuat Maya tidak mengenal sedikitpun ilmu agama. Maya, ayo pulang! Ajak kiageng yang menyusul Maya ke tepi sungai. Ki, mereka sudah membunuh ibuku! Ucap Maya dengan sorot mata penuh amarah. Kapan aku bisa pulang untuk membalaskan dendamku? Kau pasti akan pulang tapi bukan sekarang. Waluyo, ilmu bajingan itu lumayan tinggi. Ilmu yang kau miliki belum sempurna anakku. Ucap kiageng. Maya mengusap air matanya. Gadis ini pun ikut pulang bersama kiageng. Suara tawa dan tangis menjadi alunan biasa Maya dengar jika ia bepergian keluar. Hingga keesokan harinya, pagi-pagi sekali Herman datang ke gubuk kiageng untuk menyerahkan satu ekor kambing jantan sesuai permintaan kiageng. Terima kasih, ki, bajingan yang sudah menipu dan merebut istriku saat ini sudah berada di rumah sakit. Ucap Herman yang merasa senang. Herman kembali memberi sedikit uang sebagai uang jajan untuk Maya. Ia tidak tahu jika yang menghabisi lawannya adalah Maya, gadis berusia 14 tahun. Jauh di rumah sakit sana ada Hadi yang sedang meraung kesakitan. Sejak semalam ia muntah darah dengan kedua mata melotot serta raut wajah ketakutan. Keluarganya sudah memanggil seorang ustaz, tapi tidak ada yang bisa mengatasi kesakitan yang dirasakan Hadi, bahkan dokter yang memeriksa pun tidak menemukan satu penyakit pun dalam tubuh Hadi. Sakit-sakit, jerit Hadi yang terus memegang perutnya yang membuncit sejak semalam. Tiba-tiba saja pria ini muntah yang keluar darah bercampur segumpal daging yang membuat seisi ruangan bau bangkai. Rani, wanita yang baru saja dinikahi Hadi satu minggu yang lalu hanya bisa menangis, bahkan pihak keluarga hanya bisa membaca ayat-ayat Al-Quran yang mereka hafal. Semua ini gara-gara kamu, Rani. Jika kamu dan Hadi tidak menikah, pasti Hadi akan baik-baik saja. Ucap Suyati dengan isak tangisnya. Rani hanya diam saja. Selama ini Hadilah yang sudah merusak rumah tangganya dengan Herman, bahkan menipu sahabat karibnya. Mantan suamimu pasti dalang dari semua ini. Dia sudah mengirim santet pada Hadi. Ucap Pak Gofur begitu yakin. Sekali lagi, Rani hanya diam saja karena yang ada di dalam pikirannya sama dengan pikiran kedua mertuanya. Pergilah, minta kepada mantan suamimu untuk menghentikan semua ini. Tita Suyati penuh emosi. Rani menjawab dengan anggukan, wanita ini segera pergi ke rumah mantan suaminya. Butuh waktu kurang lebih lima belas menit untuk sampai di rumah Herman. Ternyata pria itu tidak ada di rumah. Mau tidak mau, Rani menunggu di teras rumahnya. Bahkan ia tidak diizinkan masuk oleh anak lelakinya. Menjelang siang, barulah Herman pulang. Pria ini menyunggingkan senyumnya saat melihat sang mantan istri datang ke rumahnya. Mau apa kau datang, ha? Sergah Herman dengan raut wajah dinginnya. Herman, pasti kau yang mengirim santet kepada Hadi. Hentikan semuanya. Pintar Rani. Kau sedang menuduhku. Ujar Herman. Aku yakin jika kau yang sudah menyantet Hadi. Ucap Rani yang kekeh dengan ucapannya. Minimal ngaca, apakah kau tidak sadar jika Hadi sudah banyak menipu orang termasuk aku? Suamimu itu sudah menggelapkan dana proyek satu miliar. Belum lagi dengan proyek yang lain. Menurutmu, apakah orang-orang yang dia tipu akan diam saja? Halah, omong besar. Bilang saja kau pelakunya. Apa buktinya? Tanya Herman membuat Rani terdiam. Hadi adalah seorang penipu. Aku merasa sangat bersyukur jika ada orang lain yang membuat dia seperti itu. Masalah kau yang memelidia dibandingkan aku tidak masalah bagiku. Ucap Herman lalu tersenyum sinis pada Rani. Jika ingin menuduhku, setidaknya bawa bukti jika aku pelakunya. Belum sempat Rani menyahut, ia mendapatkan pesan masuk dari bapak mertuanya jika Hadi baru saja meninggal dunia. Rani syok, wanita ini terduduk lesu setelah mendapatkan kabar tersebut. Hadi meninggal dunia. Guma merani tanpa sadar. Herman tersenyum tipis. Tidak sia-sia ia meminta pertolongan pada Ki Ageng. Dukun sakti yang sudah terkenal di kalangan pejabat dan pebisnis. Menjadi seorang dukun tidak membuat Ki Ageng dan Nyai Suti menjadi kaya raya. Mereka hidup berbalut dengan kemiskinan. Sejak ada Maya masuk ke dalam kehidupan mereka, Nyai Suti dan Ki Ageng menabung semua uang pemberian pengunjungnya sebagai modal Maya untuk pulang ke desanya nanti. Aku tidak ingin Maya kelaparan dan tidak memiliki tempat tinggal saat dia pulang nanti. Nyai, simpan semua uang ini baik-baik. Ucap Ki Ageng yang berpesan pada istrinya. Iyaki, jangan sampai Maya dipandang sebelah mata hanya karena dia pulang dengan tangan kosong. Sahut Nyai Suti. Mereka sebenarnya baik, hanya saja pilihan hidup mereka berada di jalan kesesatan. Segalanya akan dilakukan Ki Ageng dan Nyai Suti hanya untuk Maya seorang. Ki, aku ingin minum darah ular. Ucap Maya yang baru saja masuk ke dalam gubuk. Ya, nanti aku akan berburu ular. Jawab Ki Ageng. Maya, ayo kita pergi sekarang. Ajak ke Ageng. Tidak Ki, aku tidak mau pergi sebelum minum darah ular. Desak Maya. Maya bukanlah Maya. Seringkali alam bawah sadarnya dirasuki sosok penunggu hutan sili berganti. Baiklah, sambil berjalan sambil berburu ular. Ucap Ki Ageng lalu menyiapkan segala keperluan ritual untuk nanti malam. Nyai, saat aku pulang nanti, aku ingin makan ayam bakar utuh. Pintah Maya pada Nyai Suti. Ia, anakku, jawab Nyai Suti. Maya dan Ki Ageng pun bergegas pergi, membelah semak belukar yang sudah lama sekali tidak mereka lewati. Menembus hutan menuju sebuah goa yang ada di atas bukit. Liar mata Maya memperhatikan langkah demi langkah untuk menemukan seekor ular. Napasnya terdengar memburu seperti orang tidak sabaran. Kapan aku bisa bertemu dengan sosok siluman kerapujaan Waluyo? Tanya Maya pada Ki Ageng. Nanti akan ada waktunya sendiri. Jawab Ki Ageng. Sementara itu, malam ini di desa harum manis sedang ada pesta mewah yang digelar Waluyo atas pernikahan keduanya bersama seorang janda anak satu. Sampai hati Waluyo yang sudah berusia 44 tahun tega memadu istrinya yang sudah 15 tahun menemani dirinya sebelum menjabat sebagai kepala desa. Sakit hati Rahayu. Tapi apa mau dikata karena wanita ini tidak bisa memberikan seorang anak perempuan pada suaminya yang selama ini mengidamkan anak perempuan. Tetes demi tetes air mata menjadi saksi bagaimana cintanya dikianati. Oh Rahayu, malang betul nasibmu. Dulu saat kau menikah dengan Waluyo, tidak ada pesta mewah seperti ini. Ucap Sulasmi, tetangga Rahayu. Panas hati Rahayu mendengarnya, air matanya kembali jatuh membasahi pipi. Apa yang dikatakan Sulasmi adalah kebenaran karena saat menikah dengan Waluyo dulu, mereka hanya menikah tanpa ada pesta yang digelar. Dan akhirnya aku bisa menyingkirkan Rahayu. Akhirnya aku bisa menjadi ibu kades. Ucap Sulasmi dalam hati. Wanita tak tahu diri ini mengganding tangan Waluyo seolah tak mau lepas. Ia akan hidup enak menjadi nyonya Waluyo yang sudah menjabat sebagai kepala desa yang tak tergantikan. Menjelang tengah malam, acara pesta pernikahan telah usai. Rahayu yang biasa tidur dalam pelukan Waluyo sekarang harus berbagi suami dengan janda yang ditinggal minggat suaminya. Bu? Panggil Wira yang baru saja masuk ke dalam kamar ibunya. Apa ibu baik-baik saja? Tanyanya. Adakah hati seorang istri yang baik-baik saja jika suaminya menikah lagi? Ujar Rahayu yang kembali menangis. Lebih baik ibu cerai saja dari bapak. Ucap Wira yang sebenarnya tidak terima jika sang ibu diperlakukan tidak adil seperti ini. Rahayu tak menjawab, wanita ini terus saja menangis, bahkan suara tangisannya hanya bisa didengar oleh Wira. Wira, remaja 14 tahun ini hanya bisa diam saja. Beberapa waktu lalu, ia merasa bangga menjadi anak dari seorang Waluyo sang kepala desa yang selama ini selalu dipuja rakyatnya. Tapi saat ini Wira justru menyimpan dendam pada ayah dan istri kedua ayahnya. Malam masih panjang, air mata sudah tebal membahasi bantal. Tak terbayang bagi Rahayu, kalah suaminya sedang asik bercinta dengan istri muda sementara ia menangis menahan luka di dada. Aku akan tetap menjadi yang pertama di rumah ini, bukan Lasmi. Ucap Rahayu lalu mengepalkan kedua tangannya. Muncul niat jahat dalam benak Rahayu untuk menyingkirkan sang istri kedua. Dengan cara licik penuh anggunan demi menendang Lasmi si istri kedua. Kembali pada Maya dan Ki Ageng yang saat ini baru saja sampai di depan mulut gua. Maya menutup hidung karena ia tidak tahan mencium bau kotoran kelelawar yang mendiami gua ini. Malam yang gelap diterangi sinar bulan purnama yang bulat sempurna. Dua buah obor sebagai penerangan ala kadarnya untuk melakukan ritual malam ini. Ayo masuk! Ajak Ki Ageng. Maya menjawab dengan anggukan. Letih pernah tak ia hiraukan demi mendapatkan sebuah ilmu hitam sebagai bekal di masa depan. Begitu kata Maya. Tetesan air dari langit-langit gua menandakan jika ada aliran sungai di dekatnya. Tanahnya yang becek membuat Maya kesulitan dalam melangkah. Tapi pada akhirnya mereka sampai di sebuah baru besar yang berada di tengah-tengah gua. Obor ditancapkan. Ki Ageng mulai mengatur sesaji sebagai pelengkap ritual. Ayam hitam yang mereka bawa dari gubuk langsung ditebas lehernya lalu seperti biasa darahnya akan ditampung. Aroma kemenyan dan dupa bercampur dengan bau kotoran kelelawar yang sangat menyengat. Sesekali Maya melihat penampakan mahluk tak kasat mata yang sedikit membuatnya takut. Kau harus bertapas sampai pagi di tempat ini. Aki akan menunggu di luar. Ucap Ki Ageng memberitahu. Itu artinya aku sendirian di tempat ini, Ki. Ya, nanti akan datang seseorang yang akan menemanimu. Ucap Ki Ageng. Apapun yang kau rasakan, jangan membuka mata apalagi kabur. Jalani saja sampai selesai sebelum subuh nanti. Maya tidak membantah. Gadis ini mengikuti arahan dari Ki Ageng. Setelah semua beres, Ki Ageng pada akhirnya keluar dari dalam gua. Ia menunggu di luar sambil bercengkrama dengan mahluk penunggu di sana. Sudah hal biasa, dia laki Ageng Sang Dukun Sakti Penganut Ilmu Hitam. Hawa dingin mulai merasuk dalam tubuh Maya. Ia merasakan kehadiran sosok yang entah bagaimana wujudnya. Tubuh Maya tiba-tiba menegang kalau ada tangan yang merabah tubuhnya. Jelas kukunya terasa panjang dan tajam. Berbulu tebal seperti memiliki sayap. Hemusan napas mahluk tersebut sangat bau menusuk hidung tapi sebisa mungkin Maya menahan diri untuk tidak membuka matanya. Anak yang cantik, ilmu seperti apa yang kau inginkan? Tanya sosok tersebut dengan suara berat dan menakutkan. Taringnya panjang bahkan pipinya terlihat tinggal tulang. Lidahnya menjulur sama panjangnya dengan daun telinga. Sayapnya mengatuk memeluk tubuh kecil Maya. Dialah siluman kelelawar salah satu sesembahan kiageng. Aku ingin ilmu yang bisa mengalahkan sebangsamu. Musuhku yang selama ini telah menjadi dendam dalam hatiku. Jawab Maya tanpa sadar. Suara Maya terdengar lebih dewasa dari biasanya. Suasana hening kembali menyelimuti seisi gua. Siluman kelelawar tersebut terus memeluk tubuh Maya sampai menjelang subuh. Ia menghilang dengan meninggalkan sebuah cincin yang bermatakan batu merah menyala. Kiageng masuk menjemput Maya. Pria ini kembali memotong hewan tapi kali ini ular sesuai permintaan Maya. Ular yang berbisa itu bisa tunduk di tangan kiageng. Minum darah ular ini, Maya. Kau akan kembali kuat. Ujar kiageng lalu menyerahkan semangkuk kecil darah ular yang ia temui di jalanan tadi. Rakus. Maya terlihat sangat rakus saat meminum darah ular tersebut sampai ia menjelati sisa yang ada di mangkuk. Tak ada rasa geli apalagi jijik karena ia sudah biasa. Kenakan cincin pemberian siluman kelelawar itu. Ujar kiageng pada Maya. Wah, ki, bagus sekali cincinnya. Ucap Maya yang merasa senang. Dosa? Entah apa artinya dosa bagi kiageng sampai ia tega mendidik Maya sampai sesat seperti ini. Jauh dari agama dan nilai moral kehidupan yang sudah nyata dilarang oleh Tuhan. Dendam menjadi alasan melakukan tindakan tak terpuji seperti ini. Maya, ayo kita pulang. Ajak kiageng. Maya mengiakan, mereka pun melakukan perjalanan pulang yang sedikit basah karena gerimis. Tubuhnya Maya terasa sangat segar. Jiwanya telah menyatu dengan alam liar. Aku ingin membuat semua orang kampung menghakimi Waluyo sampai mati. Tapi sebelum itu akan membuat hidup mereka menderita dengan berbagai macam masalah yang ada. Ucap Maya yang bercerita. Ki, dia memiliki seorang anak laki-laki seumuran dengan aku. Bolehkah aku menikainya untuk membalaskan dendamku kelak? Lakukan sesuka hatimu, Maya. Balaskan dendam ibumu. Jawab kiageng. Maya berjalan kaki seorang diri melewati pepohonan yang besar dan tinggi bahkan sinar matahari pun hanya sedikit masuk menyinari. Semilir angin membawa aroma busuk bercampur wangian. Maya dapat merasakan hadirnya sosok tak kasat mata. Gadis ini acuh dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Tiba-tiba angin berhembus kencang disertai munculnya sosok wanita berambut panjang dengan setengah wajahnya hancur penuh darah. Kuku yang tajam dan runcing panjang terulur ingin menyentuh Maya. Jangan halangi jalanku atau kau akan mati. Ancam Maya menatap sosok itu tajam. Sosok itu menyeringai kemudian menghilang begitu saja. Maya tersenyum miring. Banyak pasang mata memperhatikan dirinya tapi tak ada satupun yang berani mendekat. Mereka hanya menatap dari kejauhan. Langkah demi langkah kaki Maya menapaki tanah yang sedikit licin akibat hujan. Matanya berembun saat melihat gundukan tanah yang berada di bawah pohon besar. Di bawah pohon itu, Maya bersimpuh yang ternyata itu adalah tempat di mana Radmi dihabisi dan dikuburkan. Air mata dan kerinduan yang selama ini dipendamnya ia tumpahkan di atas gundukan tanah itu. Ibu, apa kabar? Apa ibu bahagia di sana? Aku merindukanmu, bu. Aku berjanji akan menghabisi mereka yang telah membuatmu terluka. Ibu, terang saja. Aku akan membalaskan dendam, ibu. Tangis Maya terdengar begitu memilukan bahkan ia tak sanggup lagi sekedar mengeluarkan kata-kata. Siapapun yang berada di sana dan melihat pasti merasakan luka yang mendalam di balik tangisan itu. Hari semakin sore. Semburat jingga mulai nampak menghiasi langit. Tapi tak sedikitpun, Maya beranjak dari tempatnya. Ia merasa masih nyaman dan betah di sana. Api dendam kembali membara di dalam dada. Kilatan amarah terlihat sangat jelas di mata Maya. Bayangan ibunya yang meregang nyawa di hadapannya bagaikan mimpi buruk bagi Maya. Maya menghentikan tangisannya saat tangan lembut dan hangat menyentuh pundaknya. Namun saat ia menoleh, ia tak mendapati siapapun ada di belakangnya. Maya tidak peduli. Balaskan dendam ibumu, nak! Mereka harus mati! 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 Bisik suara tanpa wujud. Maya tersentak kaget. Ia mencari si pemilik suara yang sangat mirip dengan suara ibunya. Ibu, sekalipun aku harus bersekutu dengan setan, mereka harus mati dengan cara yang lebih memalukan. Ucap Maya dengan napas memburu menahan amarah. Ia bisa melihat namun dunia Maya sangat gelap dengan alur kehidupan yang ia jalani saat ini. Hati dan jiwanya telah dikuasai ilmu hitam pada dendam yang belum terbalaskan. Tiga hari lagi pergilah bertapa di makam tua yang ada di tengah hutan. Kau harus bisa melatih diri dalam menahan rasa sabar. Ucap Ki Ageng. Maya menjawab dengan anggukan. Ingin sekali ia bertanya tentang suara yang bicara pada dirinya tadi. Tapi lidah Maya terasa keluh. Di tempat yang berbeda saat ini, Wayulo yang masih mendapatkan gelar sebagai pengantin baru terus berada di kamar Lasmi. Pria tak berhati ini menempatkan Lasmi satu atap dengan rahayu. Sikapnya manja padahal usianya sudah 30 tahun, lebih muda daripada rahayu. Mas, aku lapar. Rahayu pasti pandai memsak, suruh dia memasak makanan untuk malam ini. Rengek Lasmi yang sengaja ingin membuat rahayu diperlakukan sebagai pembantu di rumahnya sendiri. Sabarlah sebentar, aku akan pergi ke kamar rahayu. Ujar Waluyo yang menurut. Digulungnya kain sarung yang menutupi burung tanpa celana, Waluyo segera pergi ke kamar rahayu sang istri tua. Ada apa? Tanya rahayu saat Waluyo berdiri di ambang pintu kamar mereka. Sudah jam 5 sore, apakah kau tidak mau masak? Siapkan makan malam, cepat. Lasmi sudah kelaparan. Ditahu Waluyo yang tak berperasaan. Dia yang lapar kenapa aku yang harus memasak? Protes rahayu. Sudah bagus aku menerima dia sebagai maduku. Jadi jangan seenaknya memerintah aku seperti ini. Ucap rahayu dengan raut wajah dingin. Rahayu, seharusnya kau mencontohkan yang baik untuk Lasmi. Kami baru saja selesai menikah dan dia masih lelah apalagi setengah malaman melayani aku. Pergilah memasak rahayu, sayang. Contoh yang baik katamu. Dia sudah menikah berapa kali. Itu artinya tidak perlu contoh untuk janda seperti dia. Jika kau lapar, minta pada istrimu untuk memasak. Kau juga istriku. Apa bedanya? Sekalipun aku memasak, aku akan memasak hanya untuk kau dan Wira. Bukan perempuan murahan yang sudah merebut suami orang. Rahayu mendorong Waluyo keluar dari kamarnya. Tidak ada sepenggal hati untuk merayu istrinya yang sedang patah hati. Waluyo kembali ke kamar Lasmi yang sudah menunggunya sejak tadi. Malam ini kita pergi keluar saja untuk makan malam. Ucap Waluyo pada Lasmi. Kenapa? Apa rahayu tidak mau memasak? Hem, istri macam apa dia sampai tidak mau memasak? Ujarnya yang mulai mengadu domba. Mas, kamar ini sempit. Aku mau kamar yang digunakan rahayu. Suruh dia pindah ke kamar yang ini. Titah Lasmi pada Waluyo. Anakku juga tidak pantas tidur paling belakang. Aku ingin anakku pindah ke kamar Wira yang jauh lebih bagus dan nyaman. Sebagai anak yang paling besar, Wira harus mengalah pada adiknya. Waluyo hanya diam bagaimana bisa mengabulkan permintaan Lasmi sementara rumah ini milik Rahayu atas peninggalan orang tuanya. Kamar ini kecil membuatku gerah. Jika kau mencintai aku, maka kau harus menuruti semua permintaanku. Ucap Lasmi yang sekali lagi menekan Waluyo. Iya sayang, nanti aku akan bicara pada Rahayu. Ucap Waluyo memaksakan senyumnya. Lasmi tersenyum senang, dalam hatinya sudah tidak sabar ingin melihat Rahayu ditendang dari rumah ini. Lasmi yang bodoh tidak tahu jika rumah ini milik Rahayu bahkan gelar sebagai kepala desa pun atas bantuan almarhum orang tua Rahayu. Waluyo yang tidak bisa memimpin desa sudah berulang kali akan diturunkan warga hingga membuat ia nekat bersekutu dengan setan demi mempertahankan jabatannya. Malam hari setelah selesai makan malam, Waluyo berada di kamar Rahayu yang sejak tadi hanya berbaring menghadap timbok tanpa mengeluarkan suara sepatah katapun. Waluyo yang semula diam mulai menyampaikan maksud dan tujuan. Hati Rahayu semakin panas mendengar permintaan Waluyo. Dia hanya orang miskin bahkan rumahnya saja dari papan kayu. Belaga kaya tidak bisa tidur di kamar kecil. Memangnya dia siapa? Rumah ini milikku dan aku berhak menendang dia keluar dari rumah ini kapanpun aku mau. Ucap Rahayu yang benar-benar merasa sakit hati. Sebenarnya Rahayu ingin menceraikan Waluyo dan menendangnya keluar dari rumah ini bersama Lasmi. Tapi Rahayu tidak ingin sakit hatinya tak berbalas. Wanita ini diam-diam sudah merencanakan sesuatu untuk memberi pelajaran pada Lasmi yang sudah berani menikah dengan Waluyo. Tidak akan kusiasiakan rasa sakit di hatiku hanya dengan menceraikan dan menendangmu keluar. Lasmi, lihat saja nah. Henti. Aku akan membuatmu hidup menderita di rumah ini. Ucap Rahayu dalam hati. Hari ini Rahayu akan pergi ke sebuah desa terpencil. Butuh waktu tiga jam bagi Rahayu akhirnya sampai juga di depan sebuah gubuk reyot di ujung desa di pinggir hutan. Lelaki tua dengan jenggot panjang menyambut kedatangan Rahayu lalu mempersilahkan Rahayu masuk ke dalam gubuk reyot miliknya. Apa yang membawamu ke sini? Tanya Ki Ageng sambil memakan singkong rebus. Aku ingin balas dendam. Ki, aku tidak ingin orang itu mati tapi aku ingin membuatnya sengsara dan merasakan penderitaan yang pedih. Tidak adil jika dia mati begitu saja. Ucap Rahayu penuh dendam. Sepertinya kau sangat membenci orang itu terlihat dari matamu yang penuh dendam itu. Ujar Ki Ageng lalu tertawa. Tentu saja perempuan itu sudah merusak rumah tanggaku. Dia datang merebut suamiku dan berusaha ingin menguasai harta milikku. Aku ingin dia merasakan sakit dan derita lebih dari yang aku rasakan. Ki! Tutur Rahayu penuh emosi. Apa yang kau inginkan? Tanya Ki Ageng. Buat kemaluan perempuan itu membusuk. Ki, aku siap membayar dengan apapun dan berapapun asalkan Ki Ageng berhasil membalaskan dendamku. Kau boleh pulang dan kembali lagi malam Jumat Kliwon dengan membawa dua ayam hitam. Ucap Ki Ageng memberitahu. Baik, Ki, aku mengerti. Jawab Rahayu. Akhirnya Rahayu pergi meninggalkan gubuk milik Ki Ageng. Sesampainya di rumah, Rahayu langsung masuk ke kamarnya. Tapi Rahayu dibuat bingung saat ia mendapati kamarnya dalam keadaan berubah. Ia tidak menemukan barang apapun miliknya di sana. Bergegas Rahayu pergi ke ruang tamu di mana suami dan madunya sedang asik bermesraan. Mas, kemana perginya semua barang-barang yang ada di kamarku? Tanya Rahayu sambil menahan geram saat melihat Laksmi yang begitu gatal kepada suaminya. Rahayu, mas minta maaf padamu. Mulai sekarang mas dan Laksmi akan pindah ke kamarmu dan kamu tidur di kamar mas dan Laksmi tempati kemarin. Ujar Waluyo seketika membuat darah Rahayu mendidih. Kau sudah gila, mas! Hardik Rahayu. Hei, Rahayu tutup mulutmu. Seru Laksmi. Seharusnya kau yang tutup mulutmu kalau perlu tutup sekalian usiamu. Seru Rahayu tak mau kalah. Apa kau bilang? Tanya Lasmi dengan mata melotot hampir keluar dari rongganya. Tanpa basa-basi dengan wajah penuh amarah, Rahayu langsung saja mendekat ke arah Lasmi dan melayangkan satu tamparan keras ke wajah Laksmi. Plak! Sontak Lasmi langsung saja meringis kesakitan merasakan perih dan panas di pipinya. Berani-beraninya kamu menamparku! Ha! Seru Lasmi tak terima. Hentikan! Jangan ribut seperti ini! Tidak enak didengar tetangga! Ucap Waluyo menengahi. Namun tetap saja kedua istrinya itu tak bisa dipisahkan. Minggir kamu, mas! Dia berhak mendapatkan balasan dariku! Ujar Lasmi yang emosi. Jangan! Kamu belum tahu Rahayu seperti apa, Lasmi! Lasmi sama sekali tak memperdulikan ucapan Waluyo. Dia hendak membalas tamparan dari Rahayu. Namun belum apa-apa Rahayu malah menarik dan menjambak rambutnya hingga kepalanya menengadah ke atas. Ah! Sakit! Ringis Lasmi. Ini belum seberapa untukmu, wanita murahan yang telah berani-beraninya merebut suami orang! Hardik Rahayu semakin kuat menjambak Lasmi. Sakit! Sakit! Lepaskan! Ringis Lasmi merasakan kulit kepalanya hampir copot. Rahayu yang emosi. Pergi ke kamar miliknya lalu membuang semua barang pribadi dan pakaian milik Lasmi melalui jendela. Keributan di rumah Waluyo terdengar oleh tetangga. Semua orang menyalahkan Lasmi, membenarkan sikap Rahayu yang jauh lebih berani melawan Lasmi. Lasmi, wanita ini bergegas keluar rumah untuk memungut semua barang dan pakaiannya. Isak tangisnya sengaja ia keraskan agar terdengar oleh tetangga demi mencari pembelaan. Resiko merebut suami orang! Seru salah seorang tetangga. Meskipun Lasmi istri Waluyo, kepala desa kita, tapi yang aku anggap sebagai ibu kades tetap Rahayu, bukan Lasmi si perebut suami orang. Hati Lasmi sebesar buah kelapa, ia pikir para tetangga akan bersimpati pada dirinya, namun kenyataannya berbanding terbalik. Rumah ini adalah rumahku. Jika kau dan anakmu ingin tinggal di rumah ini, maka kau dan anakmu harus mengikuti aturan yang aku buat. Ucap Rahayu dengan nada tinggi. Aduh Rahayu, jangan berkata seperti itu. Malu didengar tetangga. Ucap Waluyo yang menenangkan istri pertamanya. Aku tidak pernah mengizinkanmu menikah. Waluyo, tapi kau tetap menggelar pesta pernikahan di rumahku. Kalian tanggung sendiri akibatnya. Ucap Rahayu dengan sorot mata penuh kebencian. Mana mungkin Waluyo menceraikan Rahayu mengingat wanita ini sangat kaya akan warisan tanah peninggalan orang tuanya. Lasmi hanya bisa menangis sembari memungut pakaiannya. Biar aku bantu. Ucap Waluyo. Ya begitulah resikonya punya istri dua, Pak Kades. Pandai-pandailah mengambil hati istri pertama. Bukannya ingin berkuasa. Singgung Bu Jubaidah. Waluyo menengus kesal. Pria ini pun mengajak Lasmi masuk ke dalam sambil membawa barang dan pakaiannya yang dibuang Rahayu. Aku harus mencari sesuatu agar Rahayu kembali menurut padaku. Ucap Waluyo dalam hati. Rahayu harus tunduk padaku dan Lasmi. Demi Lasmi si janda yang ditinggal mengingat suaminya, Waluyo akan melakukan apa saja. Pria penuh nafsu ini seolah lupa jika Rahayu lah yang sudah menemani dan membantunya dari nol. Kembali pada Maya dan Ki Ageng, keduanya sedang mengatur rencana untuk membantu Rahayu. Menggebu hati Maya setelah ia tahu jika Rahayu, istri Waluyo datang meminta bantuan kepada Ki Ageng. Kalau begitu, mari kita rusak rumah tangga Waluyo dengan istri barunya. Ucap Ki Ageng. Kita permainkan mereka sampai Waluyo penasaran siapa kita sebenarnya. Jika Waluyo mengetahui tentang kita bagaimana, Ki? Tanya Maya dengan polos. Dia tidak akan tahu tentang kita. Siluman yang selama ini disembah Waluyo tidak seberapa kuat. Sesembahan musang siluman kelelawar jauh lebih kuat. Bahkan dukun yang membantu Waluyo selama ini, ilmunya tidak seberapa jika dibandingkan dengan Aki. Ucap Ki Ageng menjelaskan. Maya paham, rasanya sudah tidak sabar ingin mempermainkan rumah tangga Waluyo dengan istri barunya. Ternyata masih jahat. Pasti hidupnya tenang-tenang saja selama ini. Ucap Maya yang merasa geram. Maya, gadis ini harus dipaksa dewasa oleh keadaan yang menuntutnya harus melakukan ini itu dalam menyembah setan. Masa kecilnya hilang, Maya yang seharusnya bermain dan bersekolah justru tak mengenal apa itu pendidikan agama dan pendidikan formal. Waktunya kau menguji ilmu yang kau miliki. Mengujinya langsung pada Waluyo, orang yang sudah membunuh ibumu dengan kejam. Ucap Ki Ageng. Maya menghembuskan nafas pelan. Sejenak ia memejamkan matanya menahan amarah yang selalu menguasai hati. Tapi, dari mana Rahayu tahu kalau Aki seorang dukun? Tanya Maya yang penasaran. Mungkin ada seseorang yang memberitahunya. Jawab Ki Ageng. Kedatangan Rahayu menjadi kesempatan bagi Ki Ageng untuk menguji ilmu yang dimiliki Maya. Menguji langsung pada orang yang selama ini sudah membunuh ibunya. Terima kasih telah menonton!